Pemirsa Menteri Dalam Negeri menyebutkan gagalnya proses registrasi kartu perabayar telepon seluler karena terjadi lonjakan. Selain itu, lebih dari 1 juta warga diketahui memiliki KTP ganda. Pemirsa Menteri Dalam Negeri menambahkan tidak tertibnya administrasi menjadi masalah utama dari gagalnya proses registrasi. Pihaknya belum bisa memastikan apakah proses registrasi bisa diberpanjang atau tidak. Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan 28 Februari 2018 sebagai batas akhir registrasi kartu perabayar. Karena alamat itu akan menentukan.